Saudara Dewan Bimbinan Daerah Asosiasi Perangkat Desa di seluruh Indonesia, Kabupaten Bengkayang, pada 2024-2029 resmi dilantik dan dikembangkan selasa 10 September 2024. Setelah resmi dilantik, Kepala Desa yang tergabung dalam Abdes Kabupaten Bengkayang, siap berkolaborasi dan berinovasi bersama pemerintah daerah untuk menjalankan roda pembangunan daerah di tingkat desa. Para Kepala Desa yang tergabung dalam pengurus DPC Abdesi Kabupaten Bengkayang resmi dilantik dan dikukuhkan, 10 September 2024, selasa pagi. Pengukuhan pengurus DPC Abdesi Bengkayang ini dilakukan langsung oleh Ketua DPD Abdesi Provinsi Kalimantan Barat, Mahius, disaksikan langsung oleh Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dan Forkopimda. Para Kepala Desa yang tergabung dalam organisasi Abdesi ini menyatakan siap dan berkomitmen untuk berkontribusi serta berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, terutama pembangunan di tingkat desa. Ketua DPC Abdesi Kabupaten Bengkayang, Penyamin Kalvin mengatakan, untuk kontribusi strategi dalam membangun desa, para Kepala Desa akan terus melakukan inovasi dan kolaborasi dengan pemda setempat. Sehingga program nawacita Presiden Jokowi Dodo membangun dari pinggiran dapat terwujud. Meski menurutnya para pemimpin di tingkat desa berbeda sifat dan karakter, namun ia yakin melalui wadah Abdesi ini, seluruh rencana kerja setiap desa dapat terangkul dengan baik. DPC Abdesi Kabupaten Bengkayang, Penyamin Kalvin, Penyamin Kalvin, memiliki potensi kewisataan, petanian, dan perkebunan. Kita kelola potensi itu. Ada sumber air bersih, kita kelola. Seperti sungku, mereka punya sumber air bersih yang bisa dibuat listrik tenaga air. Kita dorong, kawan-kawan. Tentu kita perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan pemerintah pusat. Lewat asosiasi Abdesi ini, kebetulan jaringan kita tidak lurus, mulai dari pusat, provinsi, sampai kekurangan. Semoga kolaborasi antar pemerintah desa, lewat asosiasi, menjadi jalan tol kami, mengambil program di tingkat pusat untuk membantu. Pengukuhan DPC Abdesi Bengkayang dirangkai dengan deklarasi komitmen mendukung pilkada serentak, damai, aman, dan kondusif. Dari Kabupaten Bengkayang, kontributor YTV, Stepanus Robin, Muartaka. Terima kasih telah menonton!